Hai teman-teman semuanya, sekarang saya masih berada di perumahan New Emerald Neopolis Kerawak Tepatnya di klaster Neokasa Nah buat teman-teman sebenarnya yang ingin investasi dan memiliki kantor sendiri Dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang Nih tipe di belakang kita sangat cocok buat kalian miliki Yaitu ada tipe suite dan tipe Soho Nah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Rian Bipangestu Nah kali ini saya ingin investasi di perumahan New Emerald Neopolis Tepatnya di klaster Neokasa Yaitu ada tipe suite ya dengan luas tanah 45 meter persegi dan luas bangunannya Sekarang saya berada di area carportnya Ya bisa teman-teman lihat bahwa lebar ya Bisa memuat satu mobil dan satu unit motor di sebelahnya Nah juga dilengkapi dengan tali air Yang nantinya bisa sebagai sirkulasi air untuk aliran air Nah kemudian untuk dindingnya sendiri Disini ada motif dindingnya Jadi ini unik nih ya teman-teman Dan ini juga dilengkapi dengan fasilitas jendela yang cukup minimalis nih ya Jadi ini juga transparan Sepertinya di dalamnya ini mungkin kamar mandi kali ya Nanti kita spill dalamnya Nah kemudian di sebelah kirinya ini masih ada space tanah Yang nantinya bisa dipakai sebagai taman Dan juga ditanemin untuk saat ini adalah rumput Jepang ya teman-teman Nah kemudian di sebelah kiri saya ini Ini dipasang motif batang merah Yang disusut sedikit sedemikian rupa Sehingga menyerupai roster Nah ini juga sangat minimalis ya teman-teman Nah teman-teman di belakangnya pun juga ada tempat duduk Ya sebagai tempat untuk bersantai di sore hari Maupun keluarga di pagi hari Nah sebelum kita juga masuk ke area dalamnya Nah disini pun juga udah terdapat kanopi Yang ini bahannya dari bayan besi holo Terus di atasnya ini Ini menggunakan seperti mika ya Bukan kaya Sehingga transparan untuk ke atas Ini kanopinya nggak full Jadi hanya di area teras aja Untuk jendelanya sendiri Ini juga dengan menggunakan bahan aluminium PVC teman-teman Dan juga ini jendelanya bisa dibuka nantinya Sebagai sirkulasi udara yang masuk Nah teman-teman semua Sekarang kita udah memasuki di area living roomnya Tapi sebelumnya saya ingin spill nih Mengenai untuk sistem pintunya ya Udah menggunakan smart door lock ya Jadi bisa digunakan menggunakan sidik jari Kode maupun card Bahannya pun juga udah menggunakan bahan aluminium ya Terus untuk living roomnya sendiri Ini sangat minimalis ya teman-teman Karena yang tadi saya sebutkan Memang tipe rumah ini Itu bisa dijadikan sebuah kantor Yang mana karyawannya kurang dari 10 orang Jadi disini nggak ada desain sama sekali sebagai ruang tamu Hanya disini ada layout untuk penempatan sofa kecil ya Di sebelah tangga Nah ini untuk tipe rumah ini Untuk area living roomnya Mungkin teman-teman udah bisa langsung lihat Di area atas itu ya Atau bisa disebut juga sebagai Tipe mezzanine Jadi dibilang itu kamar bukan Tapi juga bisa digunakan sebagai kamar Yang mana nantinya ada tangganya untuk akses ke atas Nah sebelum kita nanti review ke atas Kita mau nge-review di area kamar bawah terlebih dahulu Nah teman-teman Di lantai bawah ini Ini ada area kamar ya Yang bisa digunakan untuk sebagai double bed Ini untuk dua orang ya cukup luas Tapi juga untuk atopnya sendiri Karena ini termasuk kategori tipe mezzanine Sehingga tidak terlalu tinggi ya Karena ini ada besi holonya Ini sebagai tumbuhan di lantai dasar yang atas Nah di sebelah kanan saya ini juga ada Jendela sebagai ventilasi Untuk mengarah ke area open space yang ada di belakang Ini juga bisa dibuka teman-teman Nah sehingga sirkulasi dari area luar bisa masuk ke dalam Kemudian untuk kusenannya sendiri pun Untuk pintunya pun ini juga menggunakan sistem sliding door Sehingga tidak memakan tempat ya pada saat membuka Oke kemudian di sebelah sini ya Tepat masuk dari pintu masuk terus belok ke kiri Itu disini terdapat mini kitchen set ya Untuk area masak Bikin kopi dan lain sebagainya Karena ini sangat-sangat minimalis Jadi nanti layoutnya jika teman-teman memiliki hunian ini Ya mungkin layout seperti ini Bisa sebagai referensi buat teman-teman Kemudian di sebelah kanan saya ini Terdapat kamar mandi juga Dan kamar mandinya ini Ini memang didesain sengaja gak pakai pintu ya Ini kan ini contoh belum dibuat kali ya Nah ini untuk luasnya itu sekitar 1,5 x 1 x 20 cm lah Cukup luas juga Dan dilengkapi dengan fasilitas cross-side tutup Ada shower juga Di sudut-sudut sini ada kayak hembalan yang terbuat dari keramik ini Dari temboknya ini sebagai tempat sabun dan lain-lain Untuk lampunya sudah menggunakan lampu downlight Nah ini tadi yang saya sepi di depan Ini ada ventilasi kecil Ternyata bisa dibuka dari dalam Ini buat sirkulasi teman-teman Sehingga kamar mandinya pun tidak terlalu pengap Karena ada sirkulasi udara yang masuk Jika memang dibuka Oke Nah untuk dindingnya sendiri Ini menggunakan keramik Tapi masih separoh ya teman-teman Nah ini motifnya masih separoh ya Tidak full keramik Kemudian di sebelah depan sini Di pojokan sini Ada Sisa open space Yang mana secara ukurannya itu kurang lebih 1 x 20 meter x 1,5 meter Ini bisa kalian manfaatkan sebagai Sebenarnya Sebagai area terbuka ya Karena secara atasnya itu Ini juga menggunakan besi holo dan menggunakan Akrilik atau mica Karena transparan ini Atau enggak bisa kalian manfaatkan juga Sebagai laundry room Untuk pintunya pun juga sendiri Menggunakan bahan aluminium ya Nah ini dia teman-teman Selanjutnya kita lanjut ke area Maiseninnya Jadi kita bisa langsung menunjukkan Akses ke lantai 2 nya Dengan menggunakan tangga Yang menggunakan bahan Mungkin menggunakan multiplex Dengan alas HPL Nah ini disini ada besi holonya Sebagai pegangan Tetapi di sebelah kirinya ini Tidak ada teman-teman Jadi ini kalau anak kecil Naik turun itu Perlu ada pengawasan dari orang tua ya Karena di sebelah kirinya Tidak ada safety Untuk pagarnya Teman-teman sekarang kita coba naik Ke area atas ya Nah untuk area atas ini Itu juga didesain sebagai Tempat bersantai Atau sebagai tempat tidur juga bisa Dengan ukuran yang kurang lebih 2,5 meter x 2 meter Sehingga tidak cukup Untuk area tempat tidur yang full ya Tetapi ini dengan menggunakan Satu bed aja nih Single bed Secara desainnya nih Posisinya Miring ya Kesamping ya Karena ini adalah Untuk plafonnya Untuk dua rumah Dengan samping juga Lampunya menggunakan downlight Dan pagar nya disini Menggunakan besi holo Ditambahan Jaring-jaring Gasly streaming ini Sebagai pemanis Jika terlihat dari area bawah Nah kemudian teman-teman ya Yang perlu kalian ketahui nih Bahwa Untuk tangannya sendiri Ternyata unik teman-teman Ada laci tersembunyi nih Yang bisa kalian manfaatkan Sebagai penyimpanan Mungkin kaos kaki Atau Pat-pat yang kecil Yang tidak terlalu besar Yang bisa kalian Masukin ke area laci ini Nah Begitu juga Di area sofa ini ya Ini sofanya juga menggunakan sofa Jenis multi-plag Yang dilapisi dengan HPL Dan di bawahnya itu Terdapat laci juga Bisa kalian Untuk menyimpan Sepatu-sepatu Maupun Barang-barang yang lain Atau jika punya anak Bisa untuk menyimpan Barang-barang Seperti mainan anak Nah teman-teman Jika kalian Pengen bersantai Sambil menonton TV Nah di belakang pintu ini Bisa kalian sebagai referensi Untuk Penempatan TV-nya ini Jadi minimalis Tidak memakan tempat Tetapi Masih worth it juga Untuk layout TV Jadi sambil Duduk santai Di depan sofa Yang berada di samping tangga Mengarah ke tembok Yang belakang pintu Oke teman-teman ya Menurut saya sih Ini cukup worth it banget ya Dengan luas tanah 45 meter persegi Dengan luas bangunannya 21 meter persegi Yang Didesain Dengan Tipe suite Nah teman-teman Sekarang saya ingin Sepil untuk Masalah harganya Di tipe suite ini Untuk harganya Itu di kisaran 400 jutaan Dengan cicilan 2,8 juta per bulannya Nah maka itu teman-teman Jika kalian pengen Memiliki hunian rumah Yang bisa dijadikan Ofis Yang karyanya kurang Lebih dari 10 orang Nah hunian ini Sangat cocok Buat kalian miliki Apalagi Secara tempat Ini sangat strategis banget ya Berdekat Hanya 10 menit Dengan Kawasan KIIC Kawasan Kim Dan kawasan Surya Cipta Nah makanya itu teman-teman Jika kalian tertarik Dengan hunian rumah ini Kalian bisa langsung hubungi Di kontak person Di bawah ini Mungkin hanya itu aja Yang bisa saya sampaikan Untuk review rumah Tipe suite ini Di Emerald Neopolis Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Selalu like Comment Share And subscribe Tentunya di channel kami Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih